Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia membuat kue talam ubi ungu Nah langsung aja ya Teman-teman simak videonya sampai selesai Untuk melihat gimana Cara membuat kue talam ubi ungu Ala Dapur Yulia Siapkan kukusan Lalu kemudian masukkan 300 gram ubi ungu Yang sudah saya cuci bersih Dan dipotong-potong kecil seperti ini Biar lebih mudah empuknya Kukus selama kurang lebih 10 menit Atau sampai ubinya ini empuk Setelah 10 menit dikukus Buka tutup kukusannya Lalu kemudian ini kalau dirasa sudah empuk Ini sudah cukup ya Siap untuk dimatikan kompornya Siapkan blender Lalu masukkan ubi yang sudah dikukus sebelumnya 230 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 60 gram tepung beras 140 gram tepung tapioca Dan 340 ml santan Lalu kemudian ini di blender sampai halus Setelah selesai di blender Lalu kemudian siapkan 1 buah wadah Lalu kemudian ini disaring ya Untuk memastikan gak ada bahan yang mengumpal Kupu 60 gram tepung Sampai lesion Aku vou caution Sekarang Indprised Mys gw setelah selesai disaring lalu kemudian ini saya mau tuang adonan ke dalam cangkir yang ada corongnya untuk memudahkan menuang ke dalam cetakan lalu kemudian siapkan cetakan untuk cetakannya ini saya menggunakan cetakan kue talam yang sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis tuang adonan ke dalam cetakan untuk menuangnya ini cukup 1 per 3 aja ya gak usah sampai penuh sisakan sedikit ruang untuk lapisan yang kedua setelah selesai semua dimasukkan ke dalam cetakan ini siap untuk dikukus ini ada sisanya sebagian karena cetakan saya gak cukup jadi nanti saya kukusnya 2 kali sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusan jadi ini dalam keadaan air yang sudah mendidih lalu ini dikukus kue talamnya selama 10 menit untuk mengukusnya gunakan api yang sedang saja ya jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan serbet atau kain bersih sambil menunggu 10 menit siapkan 1 buah wadah lalu masukkan 60 gram tepung beras 30 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam dan 280 ml santan lalu ini diaduk ya sampai tercampur merata setelah tercampur merata dan gak ada tepung yang menggumpal ini siap untuk digunakan setelah 10 menit buka tutup kukusannya ini kelihatan udah set lalu tuang lapisan yang kedua sampai penuh ke seluruh cetakan lalu ini dikukus kembali selama 10 menit atau sampai kuenya ini mengeras dan matang setelah 10 menit dikukus buka tutup kukusannya nah ini kelihatan ya kalau lapisan yang keduanya juga sudah set ini siap untuk diangkat lalu ini didiamkan sampai dingin baru dikeluarkan dari cetakan kalau masih dalam keadaan panas seperti ini ini nanti kuenya masih lengket setelah beberapa saat didiamkan ini yang udah dingin udah bisa dikeluarkan dari cetakannya nah ini kelihatan ya kalau kuenya ini sudah dingin gak lengket lagi di cetakan lakukan hal yang sama sampai ke seluruh kuenya selesai dikeluarkan dari cetakan nah saya mau cobain dulu ambil satu kayak gini ya jadi ini terlihat kenyal karena ada tepung tapioca nya dan warnanya ini cantik sekali ya alami dari warna ubi ungunya saya mau cobain dulu deh rasanya ya bismillah rasanya ini mantep banget manisnya pas gak bikin enak ditenggorokan berasa gurih juga ya karena ada santannya enak banget ini ya cocok juga ini dijadikan ide jualan dan buat cemilan di rumah nah ini kelihatan ya kenyal lembut warnanya juga cantik sekali selamat mencoba ya dari resep yang saya bagikan semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye